Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menuai sorotan usai KPK menggeledah rumah dinasnya. Penggeledahan itu dilakukan sejak Kamis 28 September 2023 dan baru selesai Jumat 29 September 2023. Saat penggeledahan berlangsung, Syahrul dikabarkan tengah menghadiri perumpangan sedunia di Roma, Italia. Lantas, seperti apa profil Syahrul sebenarnya? Syahrul Yassin Limpo lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 16 Maret 1955. Ayahnya, Muhammad Yassin Limpo, menjadi pejuang kemerdekaan berpangkat kolonel TNI yang berprestasi. Ayah Syahrul juga dikenal sebagai pendiri Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Tak hanya sang ayah, ibunya, Nurhayati Yassin Limpo, juga terjun di dunia politik. Nurhayati pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan. Selain itu, ibunya tercatat sebagai anggota DPRD masa Orde Baru. Jejak karir Syahrul Yassin Limpo diawali di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan. Saat itu, Syahrul diangkat sebagai PNS pada 1980. Setelah pengangkatannya, Syahrul ditempatkan di Bapeda dan Sekwilda Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Syahrul menduduki sejumlah jabatan struktural di Kabupaten Goa. Karir Syahrul terus melejit, hingga ia pernah menjabat sebagai sekretaris wilayah daerah Kabupaten Goa. Selain itu, juga pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Birohuma Setwilda Provinsi Sulsel pada 1993. Pada periode berikutnya, Syahrul pernah punya jabatan sebagai Bupati Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan selama 10 tahun. Kemudian, Syahrul pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 10 tahun juga. Selama pengabdiannya itu, Syahrul meraih sejumlah prestasi. Salah satunya penghargaan Satya Lencana Pembangunan Pertanian, karena ia berhasil meningkatkan produksi padi di atas 5%. Rekam jejak politik Syahrul ini membuat Presiden Jokowi akhirnya menunjuk dirinya sebagai Menteri Pertanian. Terima kasih telah menonton!